Halo teman-teman jumpa lagi di kobat channel kali ini kita akan review sebuah racket pendatang baru di dunia belutangkis yaitu dari brand 100 ya Reket yang ada di depan saya ini adalah 100 Atomic Air 77 oke tidak perlu butuh waktu lama untuk saya mereview Reket ini sebelumnya di video unboxing saya sampaikan saya akan review Reket ini setelah menggunakan satu minggu atau dua minggu sampai ketemu filmnya ternyata sudah sampai dua hari saya sudah merasakan cocok dengan Reket ini sudah mendapatkan kekuatannya makanya saya langsung review deh Reketnya ini dia Reketnya keren ya warna white navy atau putih navy Ayo kita lihat sekilas ya ini dia di ujung framenya Atomic Air Hai head heavy curve ini motif-motif dari framenya torsion stop system atau anti-torsion ini logonya ya logo 100 tapi ini seperti apa namanya nih seperti yeh mirip-mirip ke lining jadinya nih oke 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 ah Reket ini ada empat warna ada merah ada black blue ada navy pink saya tertarik untuk membeli Reket yang warna putih navy ini Reket ini beratnya 77 gram plus minus 2 gram ya kemudian tipe nya head heavy untuk eh gripnya G berapa nih kita cek dulu Hai tidak ada informasi ya tapi ini sangat kecil ya sangat tipis ini masuk seperti G5 atau G6 sangat sangat tipis Hai sapnya ini eh 7,0 mm diameternya standar lah ya tapi sekarang kalau Reket-Reket high-end itu sudah dibawa 7,0 Hai yang terbaru lining X4 90 Tiger itu 6,2 mm sangat tipis paling tipis tuh Hai Reket-Reket 100 Atomic air 77 ini eh Max tensi nya itu 32 lbs ini saat ini Reket-nya dipasang dengan senar BG66 Ultimax tarikan 28 kita dengarkan titik sound-nya lumayan garing tapi gaungnya tidak terlalu lama terdengar ya tapi untuk kelentingannya sudah oke lah ya menurut saya ini sudah sangat mantap ini Reket-nya ini untuk material dari Reket 100 Atomic air 77 ini ini diterbuat dari super light eh carbon fiber ini yang membuat Reket-nya ringan tapi kuat baik langsung saja saya untuk review penggunaan di lapangan saya sudah gunakan Reket ini bermain selama dua hari ini sampai hari ini di saya posting di YouTube ini eh apa ya kita mulai dari filnya fil ketika dipegang seperti ini dia itu terasa sekali head heavy nya ya terasa sekali head heavy nya dia eh jadi cenderung agak berat walaupun beratnya 77 gram memang saya belum timbang berat setelah dipasang senar atau gripnya tapi ini terasa berat ya sensasinya padahal untuk Reket turbo charging jet boost yang sebelumnya yang saya pakai yang 4U itu masih ini kesannya terasa ringan dibandingkan Reket 100 Atomic air 77 ini tapi untuk power smash Reket ini sangat keren sangat mantap bagi para pemain yang biasa pakai Reket heavy saya pikir tidak akan lama butuh adaptasi tapi untuk matching dengan Reket 100 Atomic air 77 ini oke ini sangat mantap untuk nyerang tapi untuk defense ya paling ini butuh adaptasi ya karena sedikit agak berat informasi balance pointnya 304 tapi karena beratnya 77 gram ini sangat terasa sekali head heavy nya ya berat kepalanya ini sangat terasa sekali jadi untuk nyerang untuk smash ini sangat keren sangat mantap untuk defense tidak terlalu sulit tapi ya terasa agak sedikit lebih berat sih memang untuk kontrol oke untuk lob juga jauh untuk netting juga oke nih ini pasang pakai senar yang lebih bagus dibandingkan bawaannya yang lining AP6 kemarin informasinya Reket ini saya beli dengan harga 480 sekian kemudian saya kena cas Rp80.000 untuk upgrade senarnya KBG66 Ultimax saya beli dari Nova Sport nanti saya akan jatuhkan link pembeliannya di kolom deskripsi jadi Reket ini sangat rekomendasi bagi teman-teman yang suka permainan menyerang atau kalau main ganda main di belakang ini sangat mantap terasa sekali head heavy nya sangat enak untuk kontrol dan lob nya juga lumayan enak defense nya masih bisa kita adaptasi kalau biasa pakai Reket berat pasti akan cepat juga adaptasinya ya saya akan rekomendasi dengan harga di bawah Rp500.000 sarankan ganti ke senar yang lebih baik lagi pakai BG66 Brilliant atau BG66 Ultimax pasti akan menambah performa dari Reket 100 Atomic Air 77 ini sangat mantap sangat puas dengan Reket nya ini masih sangat oke mudah-mudahan bertahan supaya tidak kita jual cukup sekian untuk review kali ini jangan lupa like komentar subscribe supaya tidak ketinggalan informasi atau review-review Reket yang lain di video-video selanjutnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir sampai ketemu di video selanjutnya salam olahraga salam badminton salam go back